Halo Bu Gruis, suaranya agak tersendat Bu. Halo Bu Gruis, bisa dengar suara saya? Suara Ibu agak tersendat, boleh diulang lagi materinya Bu karena tidak terdengar tadi. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Untuk basa lemah. Untuk basa lemah. Terima kasih. 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 per KB. Jika Ka-nya kurang dari KB, maka larutan itu dia bersifat basah. Dan apabila Ka-nya lebih besar dari KB, garamnya bersifat asam. Dan jika Ka sama dengan KB, garamnya bersifat netral. Itu untuk hidrolisis garam. Yang adik-adik harus ingat, jadinya garam terhidrolisis apabila melalui tahapan campuran antara basah dan asam, syaratnya adalah tidak ada atau tidak boleh ada sisa mol di akhir reaksi. Syaratnya seperti ini. Nah, untuk campuran asam kuat dan basah lemah, akan terbentuk garam yang bersifat asam apabila tidak ada sisa mol di akhir reaksinya. Jika garamnya bersifat basah, apabila campuran antara asam lemah dan basah kuat, tidak ada sisa mol di akhir reaksi. Di akhir, apabila campuran antara asam lemah dan basah lemah, jika tidak ada sisa mol di akhir reaksi, maka dia juga tergolong senyawa hidrolisis garam. Yang adik-adik harus ingat bahwa campuran antara asam lemah dan basah lemah, sifat garamnya tergantung pada nilai Ka dan nilai KB. Seperti yang dahulu tadi, yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, larutan penyangga juga berkaitan dengan larutan penyangga atau buffer. Buffer ini atau larutan penyangga, dia dapat mempertahankan nilai pH-nya. Pada batas tertentu, pengenceran atau penambahan asam ataukah penambahan basah, relatif tidak merubah pH larutan penyangga. Walaupun ada perubahan, perubahan pH-nya sangatlah kecil. Hal ini disebabkan karena ion ohaminase dan ion ohaminase yang ditambahkan ditangkap oleh partikel-partikel jar terlarut. Berdasarkan keasaman dan kebasaan, penyangga atau buffer dibagi juga menjadi dunia, yaitu buffer asam dan buffer basah. Apabila terbentuk buffer asam, jika larutannya mengandung asam lemah dan basah konjugasinya. Di sini, basah konjugasi disediakan oleh garam. Contohnya, asamnya adalah asam etanoat dan basah konjugasinya adalah ion dari etanoat. Di mana ion etanoat ini disediakan dari bisa CH3C-UNA atau natrium etanoat atau kalsium etanoat. Untuk menghitung konsentrasi ion haples karena bersifat asam, maka bisa diperoleh dari nilai KA dikali dengan konsentrasi asam lemah dibagi dengan basah konjugasi. Nah, basah konjugasinya berasal dari mana? Berasal dari garamnya. Sedangkan untuk buffer basah, larutannya itu mengandung basah lemah dan asam konjugasinya. Asam konjugasinya disediakan oleh garam. Contohnya, amoniak dan amonium. Amoniak adalah basah lemah dan ion amonium adalah asam konjugasinya. Ion amonium ini bisa disediakan dari garam, misalnya amonium klorida atau amonium sulfat. Untuk menghitung konsentrasi ohan minis, karena buffernya bersifat basah, maka konsentrasi ohan minis bisa diperoleh dari hasil perkalian antara KB dan berdikali dengan konsentrasi basah lemah dibagi dengan asam konjugasinya. Ingat bahwa asam konjugasinya itu dia berasal dari garam. Bagaimana untuk pembuatan larutan penyangga atau buffer ini? Nah, ada dua cara DAD. Yang pertama, bisa melalui cara langsung dan cara tidak langsung. Untuk cara langsung, ini asam lemah atau basah lemahnya dicampur langsung dengan garamnya. Misalkan, asam lemah yang dicampur dengan garam, contohnya asam etanoat, dicampur langsung dengan natrium etanoat. Untuk basah lemah yang dicampur dengan garamnya, contohnya seperti amoniak, dicampur dengan amonium klorida. Untuk cara yang tidak langsung, bisa terjadi apa? Asam lemah atau basah lemah dicampur dengan asam kuat atau basah kuat. Di sini yang pertama, asam lemah dicampur dengan basah kuat. Contohnya, asam etanoat, ini adalah asam lemah dicampur dengan basah kuat. Nah, NOH. Untuk basah lemah dicampur dengan asam kuat, contohnya seperti amoniak. Amoniak ini adalah basah lemah dicampur dengan HCL, yaitu asam kuat. Untuk cara yang terjadi, adik-adik harus ingat bahwa syarat terjadinya buffer atau larutan penyangga, pada akhir reaksi larutan, maka asam lemah atau basah lemah harus ada sisa mol di akhir reaksi. Ada sisa mol di akhir reaksi, atau ada yang bersisa. Ini dia trik-triknya. Apabila pH campuran antara larutan asam dan larutan basah, jika asam dan basahnya habis bereaksi, maka terbentuk larutan garam di sini, ion yang terhidrolisis adalah ion yang berasal dari asam lemah, yang disingkat AL, dan basah lemah, singkatnya BL. Untuk penentuan pH larutannya, maka kita menggunakan pH hidrolisis garam. Seperti yang kita ketahui, apabila asam kuat dan basah kuat dicampur, tidak akan mengalami hidrolisis. Atau pH-nya 7, maka garamnya bersifat netral. Yang kedua, apabila asam kuat dicampur dengan basah lemah, maka yang mengalami hidrolisis adalah ion basah lemah. Ion basah lemah akan terhidrolisis menghasilkan senyawa yang bersifat asam. Maka pH-nya kurang dari 7. Untuk mencari konsentrasi ion haplesnya, seperti tadi dijelaskan, akar dari KW per KB kali konsentrasi ion garam. Yang ketiga, apabila campuran antara asam lemah dan basah kuat yang terhidrolisis adalah asam lemahnya. Ion asam lemah akan terhidrolisis menghasilkan senyawa yang bersifat basah. Maka pH-nya itu akan lebih dari 7. Untuk mencari konsentrasi ion ohamin, diperoleh akar KW per KB kali konsentrasi ion garam. Dan yang terakhir, jika campuran antara asam lemah dan basah lemah, bahwa harga atau nilai pH-nya tergantung pada nilai KA dan nilai KB. Konsentrasi ion haplesnya bisa dicari akar dari KW kali KA per KB. Dan apabila pada reaksi asam dan basah ada sisa mol di perreaksi entah itu asam ataukah basah. Jika yang tersisa adalah asam kuat atau basah kuat, maka terbentuk larutan asam atau basah kuat. Penentuan harga pH, kita menggunakan rumus asam basah kuat. Untuk asam kuat, jika bersisa di asam kuat, maka konsentrasi ion haples diperoleh dari valensi asam dikali dengan molar asam. Bersisa di basah kuat, maka konsentrasi O-min kita menggunakan perkalian antara valensi basah kali dengan molar basah. Di stabil seperti ini, ada sisa atau untuk sisa di asam lemah atau basah lemah. Kalau bersisa di asam lemah atau basah lemah, maka sudah pasti larutan itu merupakan larutan penyangga atau buffer. Maka penentuan pH-nya kita menggunakan perungus pH buffer. Jika bersisa molnya ada di asam lemah, maka buffernya bersifat asam. Mencari ion haples, konsentrasi ion haples, diperoleh dari Ka dikali dengan konsentrasi asam lemah dibagi dengan basah konjugasi. Apabila bersisa di basah lemah, apabila bersisa di basah lemah, maka larutan buffer-nya bersifat basah. Dan untuk mencari konsentrasi O-min, diperoleh dari KB kali konsentrasi basah lemah dibagi dengan asam konjugasi. Jadi, tadi adalah penjelasan terkait dengan larutan asam basah, hubungannya dengan hidrolisis garam, dan larutan penyangga. Ini biasanya sering muncul atau sering keluar di ujian nasional. Terkadang yang ditemui oleh para siswa, adik-adik, bagaimana cara membedakan apabila dalam suatu reaksi asam basah bersisa di asam lemah ataukah basah lemah ataukah bersisanya ada di asam kuat atau basah kuat ataukah juga bisa terjadi kedua-dua pereaksinya habis bereaksi atau tidak ada sisa mol di akhir reaksi. Untuk memahami penjelasan ini, saya sudah menyediakan soal-soal ujian nasional. Kita bisa berlatih bersama. Jadi, mungkin ada pertanyaan nanti akan diberi waktu. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar dua larutan berikut ini. Di jelas yang pertama, berisi larutan HCl dengan konsentrasinya 10 pangkat min 3 molar. Volumenya 200 ml. Untuk gelas yang kedua, berisi larutan CH3COOH atau asam etanoat dengan konsentrasinya 10 pangkat negatif 1 molar. Karena diperlukan asam lemah, maka dituliskan di sini ada nilai KA-nya. KA itu sama dengan 10 pangkat negatif 5 untuk asam etanoatnya. Dengan volumenya 200 ml. Nah, pertanyaannya di sini, pernyataan terkait kedua larutan tersebut antara lain, kedua larutan sama-sama memiliki PH sama dengan 3. Untuk membuktikannya, kita harus mencari konsentrasi ion haples dari masing-masing larutan, kemudian mencari PH-nya. Kedua larutan asam lemah. Kedua larutan memiliki harga konsentrasi ion haples yang sama. Kedua larutan dapat mengubah warna lakmus merah. Dan yang terakhir, kedua larutan dapat terionisasi sempurna. Pertanyaannya, pasukan penjelasan yang tepat mengenai kedua larutan tersebut adalah, adik-adik bisa lihat pembahasannya, untuk mencari konsentrasi ion, mencari konsentrasi ion haples dari HCL maupun asam etanoat, HCL merupakan asam kuat, maka kita menggunakan rubusan asam kuat, di mana konsentrasi ion haples diperoleh dari asam, valensi asamnya. Valensi asamnya, karena di sini rumusnya HCL, maka valensi asamnya adalah 1. Kenapa? Karena atom hidrogen di sini jumlahnya hanya ada 1. maka 1 dikali dengan konsentrasi asamnya. Konsentrasi asamnya di sini 10 pangkat negatif 3. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Baik, Ibu. Mohon maaf untuk suaranya terputus-putus, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu. Suaranya sudah bisa, Pak. Sudah, Bu. Sudah dapat terdengar kembali. Terlanjut, ya. Untuk mencari konsentrasi ion haples dari asam etanoat. Asam etanoat merupakan asam lemah sehingga untuk mencari konsentrasi ion haplesnya diperoleh dari akar dari KA dikali dengan konsentrasi asamnya. Jadi, KA-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Dan 10 pangkat negatif 1 adalah konsentrasi dari asam etanoat. maka diperoleh maka diperoleh akar dari 10 pangkat negatif 6. Karena pangkat jika dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Maka negatif 5 tambah negatif 1 sama dengan negatif 6. Dan untuk akar dari 10 pangkat negatif 6 diperoleh 10 pangkat negatif 3. Jadi, pangkat jika diakarkan maka pangkatnya dibagi 2. Maka dapatnya 10 pangkat negatif 3. Untuk pH sama seperti asam kuat pH-nya diperoleh dari negatif logaritma konsentrasi ion haples. Konsentrasi ion haples-nya 10 pangkat negatif 3. Dan pH-nya sama dengan 3. Maka untuk pernyataan yang pertama kedua larutan sama-sama memiliki pH sama dengan 3. Jadi, pernyataan pertama benar. Karena pH kedua larutannya adalah sama-sama jumlahnya nilainya adalah 3. Pernyataan yang kedua kedua larutan adalah asam lemah. Pernyataan ini salah. Kenapa? Karena HCl merupakan asam kuat dan asam etanoat merupakan asam lemah. Jadi, pernyataan kedua salah. Untuk pernyataan yang ketiga, kedua larutan memiliki harga konsentrasi ion H-Pless yang sama. Benar, ya. Karena di sini, jika pH-nya sama, maka konsentrasi ion H-Pless-nya juga sama. pernyataan yang keempat, kedua larutan dapat mengubah warna lakmus merah. Mengubah menjadi warna biru. Pada senyawa ini, dua-duanya termasuk senyawa asam. Yang dapat mengubah lakmus warnanya dari biru, bukannya merah. Karena ciri-cirinya asam dapat memerahkan lakmus biru. Jadi, pernyataan yang keempat salah. Untuk yang kelima, kedua larutan dapat terionisasi sempurna. Ingat, ionisasi sempurna hanya terjadi pada senyawa asam kuat dan basa kuat. Di sini ada senyawa asam lemah, maka asam lemah tidak bisa terionisasi secara sempurna. Asam lemah hanya bisa terionisasi sebagian. Jadi, pernyataan kelima salah. Jadi, untuk soal ini, pasangan penjelasan yang tepat adalah nomor satu dan nomor tiga. Jadi, opsi yang benar adalah opsi A, satu dan tiga. Jadi, adik-adik bisa harus memahami mana senyawa yang termasuk asam lemah, asam kuat. Begitu juga dengan basa. Harus memahami mana yang termasuk basa lemah maupun basa kuat. Kita lanjut ya ke soal yang berikut. Di sini ada data tentang titrasi asam basa. Titrasi ini antara asam kuat H2SO4 dan basa kuat NaOH. Datanya sudah ada seperti ini. Yang diminta adalah kita menghitung konsentrasi masa dari asam sulfat. Yang sudah diketahui adalah masa molekulnya, masa molekul relatif 98 yang terdapat dalam 20 mililiter larutan asam sulfat. masa jenisnya 1,8 gram per mililiter. Untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus memahami perumusan dari titrasi asam dan basa. Di mana titrasi asam dan basa berakhir apabila molekivalen asam sama dengan molekivalen basa. molekivalen itu diperoleh dari molar dikali dengan volume dikali dengan valensi asam. Ini untuk molekivalen asam. Dan untuk molekivalen basa rumusannya molar dikali dengan volume dikali dengan valensi basanya. dari data ini kita dapat lihat bahwa volume rata-rata H2SO4 jumlahnya di 20 ml tambah 20 tambah 20 dibagi 3 hasilnya 20. Untuk valensi basa asam dari H2SO4 karena hidrogennya berjumlah 2 maka dikalikan dengan 2. dan untuk basa NaOH molarnya konsentrasi molarnya itu 0,4 volume nya 24 ditambah 23,8 tambah 24,2 dibagi 3 hasilnya 24 dikalikan dengan valensi basanya valensi basa karena OH nya di sini 1 maka dikalikan dengan 1 maka kita mencari bisa mencari konsentrasi dari H2SO4 diperoleh 0,24 molar setelah mendapatkan konsentrasi dari asam sulfat kita akan mencari masa atau kadar atau persen masa dari asam sulfat disini cara yang cepat adek-adek bisa menggunakan rumus hubungan antara molaritas dengan persen masa dimana molar sama dengan persen persen disini hanya kita menuliskan angkanya saja tidak perlu dibagi dengan 100 dikali dengan masa jenis dikali dengan 10 dibagi dengan masa molekul relatif atau MR dari jat terlarut jat terlarutnya yang dicari adalah H2SO4 maka untuk mencari kadar atau persen masa dari H2SO4 rumusannya bisa seperti ini molar dikali dengan MR dibagi dengan masa jenis dikali dengan 10 maka kita bisa masukkan angka-angkanya ke sini molarnya yang sudah kita cari tadi 0,24 dikali dengan MR MR sudah ada diketahui di soal 98 dibagi dengan masa jenis di soal 1,8 dikali dengan 10 maka hasilnya adalah 1,30% maka jawaban di opsien ini adalah D 1,30% jadi adik-adik bisa nanti soal ujian nasional ini apabila dicari kadar atau persen masa hubungannya dengan molaritas bisa menggunakan rumus ini untuk soal yang berikut soal nomor tiga di sini soalnya tentang hidrolisis garam dari tabel data yang belum lengkap dari hasil hidrolisis garam itu akan nanti mengisi kolom yang masih kosong jadi nomor satu kita mengisi jenis hidrolisisnya nomor dua uji lakmusnya dan nomor tiga persamaan reaksi hidrolisisnya pertanyaannya data yang tepat untuk mengisi bagian titik-titik pada nomor larutan satu dua dan tiga jadi adik-adik soal seperti ini apabila ditanya jenis hidrolisis maka pahami bahwa yang mengalami hidrolisis adalah asam lemah dan basa lemah sedangkan asam kuat dan basa kuat tidak bisa mengalami hidrolisis nah untuk NH4 2xSO4 yang namanya ammonium sulfat disini ammonium berasal dari amoniat yang yang adalah basa lemah sedangkan SO4 dia berasal dari asam kuat maka yang terhidrolisis adalah amonianya atau ammoniumnya ion ammonium terhidrolisis akan menjadi asam dan yang kedua larutan natrium florida NAF NAF nah dan sini kita lihat bahwa persamaan hidrolisisnya menghasilkan ion ohamin ion ohamin menunjukkan bahwa garam ini dia bersifat basah maka ada-ada ingat bahwa karena lakmus yang berubah jika senyawanya basah adalah merah menjadi biru maka nanti di sini merah menjadi biru dan yang ketiga kalium croc format di sini ditanya persamaan reaksi hidrolisis asam format itu dia merupakan asam lemah maka akan terhidrolisis sedangkan ion K berasal dari basa kuat ya kalium kalium hidroksida maka tidak dapat terhidrolisis maka ini untuk soal nomor satu jenis hidrolisis nya parsial karena yang terhidrolisis hanya ion NH4 nya saja untuk yang kedua larutannya bersifat garamnya bersifat basah maka lap merah akan berubah menjadi biru dan yang ketiga untuk persamaan reaksi hidrolisis nya yang terhidrolisis adalah ion format nya dia akan bereaksi dengan H2O atau air maka akan terbentuk senyawa asam format dengan ion ohamin nya sehingga jawaban yang tepat A, B, C, D, E yaitu B ini untuk yang pertama parsial yang kedua biru dan yang ketiga persamaan reaksinya seperti ini jadi adik-adik ingat bahwa yang bisa terhidrolisis adalah asam lemah dan basah lemah asam lemah terhidrolisis menghasilkan senyawa yang bersifat basah sedangkan basah lemah terhidrolisis menghasilkan senyawa yang bersifat asam lakmus merah berubah menjadi biru apabila dimasukkan ke dalam larutan yang bersifat basah dan lakmus biru akan menjadi merah apabila dimasukkan ke senyawa yang bersifat asam soal yang berikut masih tetap dengan larutan garam disini sudah disediakan larutan garamnya reaksi hidrolisisnya dan perkiraan pH disini pertanyaannya data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh pasangan nomor untuk menyelesaikan soal ini adik-adik iya halo ibu mohon maaf untuk suaranya terputus-putus kembali untuk saat ini selesai yang betul adalah ini cuma anak sekian 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 padahal ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk suaranya bisa terdengar jelas saat ini ibu ya makasih pak untuk soal yang ini soal nomor satu untuk soal nomor satu yang terhidrolisis adalah ion CN-nya karena dia berasal dari asam lemah nah akan terhidrolisis menghasilkan ion yang bersifat basah OHAMIN maka perkiraan pH-nya karena bersifat basah maka pH-nya lebih dari 7 maka pH sama dengan 10 nah jadi yang pertama ini benar karena pH-nya lebih dari 7 untuk untuk larutan yang kedua magnesium klorida magnesium klorida magnesium dan klor sama-sama asam dan basah kuat magnesium basah kuat dan klor asam kuat maka kedua ion ini tidak bisa terhidrolisis dan pH-nya harus sama dengan 7 maka nomor 2 salah untuk pertanyaan tabel yang ketiga kalium asetat kalium dia berasal dari basah kuat maka tidak bisa terhidrolisis sedangkan asetat merupakan asam lemah maka yang terhidrolisis adalah asetatnya atau etanum atau etanum atau etanum hidrolisis menghasilkan ion ohamin yang bersifat basah karena sifatnya basah maka pH lebih dari 7 nah disini pH sama dengan 9 maka ternyata yang ketiga tabel yang ketiga benar untuk yang keempat ammonium klorida ammonium berasal dari amoniak yang merupakan basa lemah jadi terhidrolisis dan yang kelima dan nitrat juga berasal dari asam kuat asam nitrat, maka kedua ion ini tidak bisa terhidrolisis jadi yang kelima ini salah, maka jawaban data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3, maka opsinnya yang benar adalah opsin B soal berikut ini masuk dengan pH campuran antara asam dan basa sebanyak 100 ml asam sulfat 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan NH3 0,2 molar jika KBNH3 sama dengan 1 x 10 pangkat negatif 5 maka pH campuran yang terbentuk adalah jadi kita akan mencari pH campurannya untuk mencari untuk menjawab soal ini kita harus mencari yang pertama adalah mencari molnya untuk mudahnya adek-adek bisa kerja kerja dalam satuan milimol mengkonversi atau mengubah satuan mililiter ke liter jadi untuk milimol asam sulfat diperoleh volume kali dengan molar jadi 100 ml kali 0,1 molar hasilnya 10 ml untuk milimol NH3 100 ml dikali dengan 0,2 ml sama dengan 20 ml setelah kita mendapatkan molnya kita harus membuat persamaan reaksi reaksi antara asam dan basa asamnya adalah asam sulfat H2SO4 dan basanya adalah NH3 amoniak maka di sini hasil reaksinya akan menjadi amonium sulfat amonium sulfat kita menggunakan stoichiometri jadi dimulai dengan mula-mula kemudian reaksi dan sesudah mula-mula di sini kita menuliskan mol mula-mula dari asam sulfat dan asam dan amonia yang sudah dihitung tadi tadi asam sulfatnya 10 kita tuliskan 10 mol NH3 nya 20 tuliskan 20 untuk mencari mol yang bereaksi kita harus mencari pereaksi pembatasnya pereaksi pembatas adalah pereaksi yang habis terlebih dahulu yang habisnya lebih awal di sini bagaimana caranya kita mencari pereaksi pembatas dengan cara mol mula-mula dibagi dengan koefisiennya untuk H2SO4 molnya 10 dibagi 1 sama dengan 10 di sini untuk amonia molnya 20 dibagi koefisiennya 2 20 bagi 2 hasilnya 10 jika hasil baginya adalah sama 10 10 maka kita ambil saja nilai yang paling kecil bagaimana jika hasil baginya tidak sama maka kita ambil atau kita gunakan hasil bagi yang sangat kecil untuk sebagai pereaksi pembatas di sini kita menggunakan reaksi pembatasnya adalah H2SO4 10 kita tuliskan 10 di sini untuk mencari mol NH3 yang bereaksi diperoleh dari perbandingan koefisien dan mol maka koefisien NH3 2 dibagi koefisien H2SO4 1 dikali 10 maka 2 persatu kali 10 sama dengan 20 untuk mol ammonium sulfat koefisiennya di sini 1 dibagi koefisien H2SO4 1 dikali dengan mol H2SO4 10 maka 1 dibagi 1 kali 10 maka didapatkan hasilnya 10 kemudian disini kita hitung hasil reaksinya berapa mol yang digunakan untuk diperreaksinya jumlah molnya dikurangkan jadi selisi antara mol dan mol bereaksi maka 10 kurang 10 sama dengan tidak ada sisa untuk NH3 sama juga 20 kurang 20 hasilnya 0 sedangkan di bagian kanan di sini dijumlahkan jadi mol mula-mula dijumlahkan dengan mol yang bereaksi maka 0 tambah 10 hasilnya sama dengan 10 jika jika kita mau mencari konsentrasi kalau reaksinya sebenarnya bisa tidak bisa menggunakan pengusian hidrolisis sekarang karena dia termasuk senyawa yang mengalami hidrolisis di sini reaksi hidrolisisnya garamnya adalah ammonium sulfat maka reaksinya karena di sini dia akan terurai menjadi ion NH4 dan ion SO4 ingat bahwa NH4 muatannya positif 1 dan SO4 muatannya negatif 2 di sini NH4 sebanyak 2 maka 2 sebagai koefisien jadi ada sebanyak 2 ion NH4 plusnya ion yang terhidrolisis adalah ion NH4 karena dia berasal dari basa lemah reaksi hidrolisisnya NH4 plus direaksikan dengan H2O dia bereaksi menghasilkan NH3 dan H3O plus atau ion hidronion ion hidronion ini menunjukkan senyawa itu bersifat asam maka maka mencari konsentrasi ion H2O dikali konsentrasi ion daram jadi KW itu adalah 1 x 10 pangkat negatif 14 KB sudah ada di sini ketahui 1 x 10 pangkat negatif 5 ion garamnya konsentrasi ini diperoleh dari mol yang terbentuk mol garam yang terbentuk dibagi dengan volume total volume dari asam dan basah dijumblahkan jadi 10 yang berasal dari sini 10 milimol dibagi dengan volume totalnya 100 tambah 100 sama dengan 200 mililiter maka akan diperoleh hasilnya yaitu akar dari 1 x 10 pangkat negatif 10 sama dengan 1 x 10 pangkat negatif 5 untuk mencari pH pH-nya negatif logaritma dari konsentrasi ion haples jadi negatif logaritma 1 x 10 pangkat negatif 5 maka pH-nya sama dengan 5 kurang log 1 jadi untuk pertanyaan selamat di selamat di selamat CH3COOH 0,1 molar dengan nilai KA-nya 1,8 x 10 pangkat negatif 5 dicampur dengan 100 ml terlarutan CH3COOH 0,2 molar. Nilai pH yang dihasilkan adalah, kalau seperti ini, campuran asam dengan garam, maka senyawa ini termasuk lautan penyangga atau buffer yang dicampurkan secara langsung. Tadi, basa konjugasinya akan berasal dari garam ini. Untuk menyelesaikan soal ini, maka jika asam lemak dicampurkan dengan garamnya, maka buffer atau penyangganya bersifat asam. Kita mencari konsentrasi ion haplesnya. Ingat, kumusnya KA x konsentrasi asam lemah dibagi dengan konsentrasi basa konjugasi. Konsentrasi asam lemahnya bernilai 1,8 x 10 pangkat negatif 5 dikali dengan konsentrasi CH3COOH sudah diketahui di sini 0,1 dibagi dengan konsentrasi CH3COOmin. Karena basa konjugasi ini berasal dari garam, garamnya adalah CH3COOK. karena ion CH3COO-nya hanya yang mengalami sebagai basa konjugasi, maka konsentrasinya 0,2 molar. Jadi, 0,1 dibagi dengan 0,2 molar. Maka, diperoleh hasilnya 9 x 10 pangkat negatif 6. Untuk mencari PH, PH didapatkan dari negatif di negatif logaritma dari 9 x 10 pangkat negatif 6, maka PH-nya 6 kurang log 9. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah C, 6 kurang log 9. Apabila ada soal yang seperti ini, saya ulangi lagi, jika asam lemah dicampurkan dengan garam, maka dia termasuk buffer asam. Apabila di soal itu ada ketahui di sini basa lemah, kemudian dicampur dengan garam, maka buffernya bersifat basah. Jadi, itu adalah latihan soal yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator, bahas Tomo. Halo, Pak Hasomo. Halo, Pak Arief. Baik, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Kita masuk ke sesi tanya-jawab kali, Ibu. Untuk saat ini, sepertinya sudah banyak sahabat, ingin bertanya, Ibu. Terkata apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Halo, yang mau tanya, ya. Baik, di sini yang sudah mengangkat tangan, ada Anissa, Ibu, ya. Anissa. Iya, ada Anissa. Mungkin bisa dibantu. Oke, Brian. Oke, baik. Brian ternyata, Ibu. Baik, kita berikan kesempatan kepada Brian untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Gris. Silahkan, Brian. Siang, Ibu. Saya mau tanya, saya mau tanya, saya mau tanya-tanya darumu siang tentang hidrolisis, kan. Kalau misalnya asam lemah tambah asam lemah, asam lemah tambah basa lemah, tapi cuma dikasih tahu KA sama KB-nya itu gimana, ya? Oh, KA sama KB-nya. Iya. Jadi, kita nanti tentuannya itu dia, apakah PH atau POH, ya? Gitu, loh. Nggak ngerti saya di sana. Oh, ya. Oh, ya. Ken, Ken. Halo. Iya. Sepertinya saat ini Ibu Gris sedang mengalami sedikit kendala. Ya, hai Ibu. Halo, Ibu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaannya kita catat dulu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Oh, ya. Boleh, kan? Iya, iya. Boleh catat dulu soalnya. Soalnya. Oke, kita tambung dulu ya, Ibu, untuk pertanyaannya ya. Boleh. Boleh, boleh. Selanjutnya kita ada adik kita atas nama Tursina Agung. Baik, kepada adik atas nama Tursina Agung, kita persilahkan untuk bertanya. Oke. Halo? 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 Halo, ya. Halo, Ibu. Aduh. Halo? Halo? Iya, baik. Agak sedikit. Gak gangguan. Baik, halo? Iya, Pak. Halo? Halo? Oke, sambil menunggu adik kita terus nama Tursina Agung untuk bertanya. Mungkin bisa sambil dijawab saja, Bu. Tidak apa-apa. Iya, iya. Saya siapkan dulu yang tadi. Mungkin untuk D.A.G. Ya. Ini kalau untuk asam lemah dan bak... Enom satu mamam dan sebuah yang naik kita... Enom satu pagi,ある Juntura. Kalau dobry, ada di tempat. Emang saturated. Tidak apa-apa. Emang berucah daging kita. Nah. Dari konsentrasi ion hapless. Dimana? Brian? Sorry, Brian. Halo? Iya, ini bisa dibantu untuk dibukakan terlebih dahulu. Tas nama Brian. Halo, maaf. Putus-putus. Halo, ibu. Silakan, Brian. Gimana tadi? Tidak apa-apa sih, lanjutin aja. Cuman intornya putus-putus. Tursin Agung, mana pertanyaannya? Ini sudah kita berikan akses untuk bertanya. Dikin lewat chat. Bagaimana? Kak? Pak? Silakan berbicara aja, Tursin Agung. Bagaimana? Tursin Agung. Bagaimana mencari pH jika lau yang diketahui cuman persentase dan konsentrasinya? Dari persentase dan konsentrasinya. Dari persentase dan konsentrasinya. Untuk asam dan basah ya? Untuk asam dan basah. Seperti dia, untuk Tursin Agung. Pertanyaannya, bagaimana jika yang diketahui adalah persentase dan konsentrasinya? Nah, persentrasi dan konsentrasi mau mencari pH-nya nih. Kita bisa menggunakan rumus ini. Kita cari dulu konsentrasi dari asam atau basah. Ini rumusnya, persentasenya, dikali masa jenis. Masa jenis larutan itu biasanya dianggap sama dengan masa jenis air. 1,8 gram per mililiter. Dikali dengan 10, dibagi dengan MR dari jat yang mau dicari pH-nya. Sudah itu? Sudah itu? Putus-putus. Ya, halo ibu untuk suaranya putus-putus, bu. Sudah itu. Putus-putus, bu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Halo, In, pertanyaannya ada? Oh, ya. Silahkan ada yang bertanya lagi. Silahkan. Hapis atau Adeni mengkili lagi penyanyian yang lain. Hapis atau Adeni mengkili lagi penyanyian yang lain. Silahkan. Silahkan. Terima kasih. 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 Koneksinya terganggu. Koneksinya terganggu. Terima kasih. 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 Untuk informasi juga untuk sahabat rumah belajar yang menggunakan kartu Indosat, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih tepatnya untuk Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan telah bekerja sama dengan Indosat. Di sana adik-adik dapat menggunakan rumah belajar secara gratis ya, dengan kuota yang telah diberikan sebanyak 30 giga. Jadi adik-adik tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan, tinggal download dan gunakan aplikasi Rumah Belajar untuk pembelajaran adik-adik semua. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua, sampai berjumpa di esok hari. Saya akhiri dengan Wabila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.